Terus ini ada lagi dari saudara Eddie Suantonio Ini pertanyaannya saya beli agak 2 ekor trotol ring HR Malang Kenapa yang satu suka nabrak sampai berdarah Ntar udah sembuh nabrak berdarah lagi Gimana terapinya pak Kalau peristiwa yang dialami oleh pak Eddie Suantonio ini Peristiwa yang sering dialami juga oleh saya Karena setau saya Burung agak yang masih trotol Itu dia masih giras Nah untuk biar dia tenang Atau biar dia normal Itu biasanya butuh waktu yang lama Atau butuh waktu setelah dia ganti bulu Kalau masih bulu trotol Belum bulu dewasa Itu masih keadaan seperti itu Semoga saja nanti kalau habis ganti bulu Nanti dia akan tenang dan dia akan kacor Itu yang biasa saya alami Itu yang biasa saya alami kayak gitu pak Kalau bulu saya dulu dimandikan Itu nabrak kerambanya terus Bahkan dia sampai berdarah Sama seperti punya pak ini ya pak Eddie ya Nah dia sembuh ketika dia sudah ganti bulu Nah dari ganti bulu tersebut tuh dia jadinya tenang Itu solusi yang terbaik pak ya Yang sudah saya alami juga untuk pak Eddie Jadi tinggal tunggu saja dia ganti bulunya Kalau sudah ganti bulu nanti tinggal ngabarin saya lagi Kalau ada masalah nanti tinggal bertanya lagi Saya akan jawab Oke terima kasih untuk pak Eddie Pertanyaannya ini ada lagi dari saudara Ewol Jet Ini pertanyaannya Mas Anies Kembang Trotol Sayang kriweknya lumayan bervariasi Tapi cuma mengembung-ngembungkan Leher tanpa buka paruh Itu jantan apa bedina ya bang Kalau masalah kriwek tadi kan Sudah saya bilang ya Karena burung jantan juga kriwek Burung bedina juga kriwek Jadi kalau kita mau tahu burung anies kembang Yang jantan atau bedina itu Jangan dilihat dari segi ngriweknya pak ya Itu salah besar itu Kalau dari segi ngriweknya kok bervariasi Berarti itu 90% jantan Kalau menurut saya Kalau dia cuma mengembung-ngembungkan leher Atau tidak mau buka paruh Itu berarti dia kurang letrek ya Atau kurang dijemur Jadi bapak tinggal di trek Kalau di trek tang dia pasti punya dorongan tuh Untuk mengeluarkan suaranya Nah setelah di trek Nanti bapak digantang Insya Allah nanti dia akan gacor Oke terima kasih untuk pak Tewoljek Jadi itu jawabannya Tinggal bapak nanti dijemur Terus tinggal di trek saja Seminggu satu kali atau seminggu dua kali Jadi jangan beranggapan Membedakan burung anies kembang itu Dari segi ngriweknya Itu salah besar Oke terima kasih pertanyaannya untuk Bapak Tewoljek Ini ada lagi dari saudara Fadil Faruk Pertanyaannya Bang tempelan aka yang bagus Burung apa ya Kalau cuma punya satu aka Apa bisa gacor terus ya Tanpa di chest Ditunggu jawabannya Terima kasih Oke untuk tempelan burung aka Yang saya terapkan Itu saya menempelkan Burung beranjangan Burung sangger Burung lovebird Terus burung kenari Terus burung ciplek Itu lima yang saya tempelin Di burung anies kembang saya Kalau mau niru ya silahkan Kalau mau cari yang lain silahkan Kalau mau burung besarnya Bapak bisa tempelin Burung murai batu Bisa tempelin burung juca iju Bisa tempelin Burung kacer Terus bisa tempelin Burung terucukan Tapi Nanti kalau terucukan Nanti bunyinya Seperti burung terucukan Jadi itu burung yang Saya tempelin Di anies kembang saya Kalau bapak mau nambahin Yang gede-gede Itu silahkan dipilih Terserah Bapak Fadil Faruk Oke terima kasih Pertanyaannya Untuk Pak Fadil Faruk Terus ini ada lagi Dari Saudara Sultan Satria Ini pertanyaannya Selamat pagi bang Anies kembang Habis suaranya Efek pilek Serah apa masih Bisa sembuh lagi bang Bisa Pak Siapa bilang Tidak bisa Ini cara Obatnya gampang Bapak tinggal Beli larutan panegar Terus dikasihkan Ke burung tersebut Kasihnya Seperti tadi Yang saya nyaranin Ke orang Waktu ngasih Epo Joss itu Jadi Dia dikasih Di pagi hari Terus Dikasih Setengah Minuman ya Jangan penuh Setengah minuman saja Kalau sudah jam 12 Itu berarti Sisanya dibuang Terus diganti Air mineral Biasa Kalau Bapak Mau lagi Bapak Dikasih Daun sirih Labian lengkap Bapak silahkan Tonton Video saya Di playlist Anies kembang Yang judulnya Cara Ngobatin Anies kembang Yang serah Dan berledir Disitu Saya sudah Menterangkan Jelas tuh Tentang pengobatan Bulung yang Seperti Bapak Alami tersebut Oke Terima kasih Pertanyaannya Untuk Bapak Sultan ya Terus ini ada lagi Dari saudara Karya Ganteng Ini pertanyaannya Mas burung anies Kembang saya Masih trotol Kapan mulai Gacor Umur berapa ya Ini kurang lebih Memakan waktu 5 bulan Tergantung dari Umur Trotolannya Kalau trotolannya Masih bayi Banget ya Kurang lebih Satu tahun Kalau trotolannya Sudah bisa Makan Fur Dan dia Sudah Dewasa Tinggal Bapak Nunggu Ganti Bulu Dewasa Terus Habis itu Dia mabung Habis itu Dia gacor Tinggal Bapak Kalau mau Gacorin Nonton video saya Di playlist itu Sudah lengkap Oke Terima kasih Pak Karya Ganteng Pertanyaannya Oke Ini ada lagi Dari saudara Jamil AR Ini pertanyaannya Bang Akasaya Cuma Ngeriwek Nggak mau Buka paruh Gimana Perawatannya EF rutin Sama mandi Embun Rutin Kok lama Sekali Ngeplongnya Ini tadi Sudah Saya katakan Ada orang Yang bertanya Tadi kalau burung Mendorong burung anis Kembangnya Biar dia Ngeplong Oke Begitu ya Pak Jamil AR Itu jawabannya Semoga burungnya Nanti Gacor Dan ngeplong Sekali-kali Dikasih Kroto Terus Ini ada lagi Pertanyaan Dari saudara Hari CP Ini Maaf Om Mau tanya Kalau burung agar Yang sudah Roll Rawatan Harian Yang wajib Protong Atau Tidak Terus Mandi Yang bagus Setiap hari Dua kali Atau Satu kali Malam Aja Kalau burung Yang gacor Pak Kalau Bapak Punya Banyak Anis Kembang Yang gacor Itu Wajib Dikrotong Takutnya Nanti Merusak Mental Baga Burung Anis Kembang Yang muda Tapi Kalau Bapak Cuma Punya Satu Dikrotong Atau Nggak Krotong Itu Nggak Masalah Tapi Dia Akan Menimbulkan Kecapean Pada Saat Sore Hari Atau Malam Hari Nah Bapak Tinggal Ambil Keputusannya Mau Dikrotong Atau Tidak Itu Sebenarnya Nggak Masalah Kalau Menurut Saya Terus Kalau Mandi Yang Bagus Itu Satu Kali Saja Pada Jam 8 Malam Atau Jam 9 Malam Oke Terima Kasih Pak Harry CP Pertanyaannya Semoga Burungnya Jasur Terus Jangan Sampai Macet Nanti Dilombakan Siapa Tahu Juara Terus Ini Ada Lagi Dari Saudara Irwan Esya Selamat Malam Bang Ya Malam Anies Kembang Hanya Ngeriwek Gimana Caranya Supaya Buka Suara Kalau Cara Membuka Suara Anies Kembang Itu Bisa Menggunakan Dengan Cara Terapi Embun Atau Mandi Malam Itu Caranya Biar Dia Ngeplong Biar Dia Buka Baru Pak Terima Kasih Untuk Pak Irwan Esya Pertanyaannya Semoga Burungnya Nanti Gacor Diterapkan Saja Cara Itu Ini Ada Lagi Dari Saudara Isudin Din Ini Pertanyaannya Permisi Bang Mau Tanya Kalau Mas Teran Aga Yang Bagus Burung Apa Bang Makasih Menurut Saya Pak Kalau Masterin Burung Aga Bapak Cari Burung Yang Bunyinya Sayup Sayup Itu Bagus Untuk Masteran Contoh Benja Jible Sanger Terus Kenari Terus Burung Kedasi Itu Burung Bunyinya Sayup Sayup Itu Pasti Cepat Masuk Pada Burung Anis Kembang Oke Terima Kasih Pak Isudin Din Pertanyaannya Semoga Nanti Dapat Masteran Yang Bagus Untuk Burung Anis Ini Ada Lagi Pertanyaan Dari Saudara Adil Setiawan Pertanyaannya Selamat Malam Bang Mohon Bantuannya Kemarin Agak Sayang Teroncok Sangkar Sampai Kepalanya Nyangkut Dan Bulu Banyak Yang Cepat Pertanyaan Penanganan Selanjutnya Gimana Bang Ini Sebenarnya Agak Lumayan Sulit Karena Ini Termasuk Kecelakaan Yang Tidak Diinginkan Kalau Cara Penanganannya Menurut Saya Bapak Tiga Lekul Kerotong Saja Burung Dijauhkan Dari Keramaian Dakutnya Nanti Dia Akan Stress Terus Dia Akan Menimbulkan Nanti Di Lehernya Akan Menimbulkan Efeksi Ya Semoga Saja Tidak Kalau Menurut Saya Nanti Dia Akan Menimbulkan Infeksi Dan Dia Nanti Akan Susah Gacor Biasanya Kayak Gitu Saya Juga Pernah Alami Burung Kakinya Kecepit Keramba Terus Dia Matanya Katarak Dan Segala Macam Itu Dia Susah Gacor Karena Dia Mengalami Trauma Yang Mendalamba Ya Semoga Saja Dengan Cara Tiful Krodong Dijauhkan Dari Keramaian Nanti Bisa Sembuh Oke Terima kasih Pertanyaannya Pak Agil Setiawan Semoga Burungnya Nanti Sehat Dan Tidak Kenapa Kenapa Terima Bisa Pertanyaan Pertanyaan Tidak 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 Tidak